Seafood Bancakan Seafood Bancakan ini bisa disantar 3-5 orang Untuk sausnya juga bisa bervariasi Ada saus padang, saus tiram, dan saus asam manis Tinggal pilih aja sesuai selera kalian Sebenarnya sih nama seafood Bancakan merujuk pada tradisi Bancakan Itu loh, makan bersama dalam satu wadah yang populer di kampung atau desa di daerah Jawa Tapi jangan salah, sekarang juga udah banyak resto memakai konsep makan Bancakan kok Femmes, tradisi Bancakan mempunyai filosofi mencerminkan semangat gotong royong Saat makan bersama dalam satu wadah Maka setiap orang duduk sama rendah untuk mengelilingi wadah tanpa memandang status seseorang Ini dia Femmes, bahan untuk membuat Bancakan Udang harus dibersihkan serta buang bagian kepala dan ujung ekornya Eits, jangan langsung dibuang ya, kepala udang ini masih bisa dimanfaatkan sebagai kaldu loh Lanjut, udang dipotong memanjang dari kepala sampai ujung ekor Supaya saat digoreng nanti, dagingnya bisa menonjol keluar Sekilas, jadi kayak udang kipas gitu deh Sebelum dimasak, udang juga harus dimarinasi Femmes Silupkan air garam dan perasan lemon untuk mengurangi bau amis Disusul merica yang digunakan sebagai penyedap alami Yuk olah kerang Femmes Gak cuma satu, beberapa jenis kerang juga digunakan dalam masakan ini Ada kerang hijau, kerang darah, dan kerang simping Jangan lupa direbus dulu ya Lalu rebus air bersama bawang putih geprek Femmes Jangan lupa beri air perasan lemon untuk memberikan efek segar Disusul garam dan merica Setelah 5 menit, angkat dan tiriskan kerang Eits, air rebusan jangan dibuang dulu Soalnya masih bisa dipakai untuk merebus kepiting dan anak budita Lanjut, rebus cumi yang sudah dipotong deh Oh iya, merebus aneka seafood ini emang gak dilakukan secara sekaligus Femmes Karena memiliki tingkat kematangan yang berbeda juga Biar gizinya seimbang, kasih sayuran Femmes Ada jagung, kembang kol, sawi, dan wortel Hampir aja lupa, udang juga digoreng sampai berubah warna Eits, jangan kelamaan menggorengnya Supaya kulit udang gak semakin keras Kalau sudah selesai, tinggal dibumbui aja deh Gampang banget kok Femmes Tumis bawang bombay, daun bawang, dan cabai merah Masukkan deh udang goreng dan bawang yang direbus tadi Jangan lupa tambahkan bumbu dan saus sambal Proses memasaknya gak butuh waktu lama Supaya tekstur seafood gak alot Setelah rata, tuang ke wadah aluminium Beuh, seafood bancakan saus padang Siap disantap Soal rasa, enak banget kan Femmes Harganya, don't worry be happy Femmes Makanan ini terbilang murah Dibanderol 50-100 ribu rupiah Terbilang murah ya Karena disantapnya bisa keroyokan Hehehe